Kedung Baru Palang Merah Indonesia yang berlokasi di Jalan Sumatera 71 Surabaya digunakan sebagai markas PMI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Relawan Posko Kebencanaan dan Kantor Pengurus. Kedung Baru ini juga terkoneksi langsung dengan layanan Kement Center 112 Surabaya untuk mempercepat gerak relawan PMI memberikan pertolongan pertama kepada penderita atau korban cedera kecelakaan yang memerlukan medis dasar. Kedung Baru Pusat Pendidikan dan Kantor Pengurus Terima kasih. Ini saya yang sangat luar biasa adalah Dewan Kehormatan. Terakhirnya ada. Mungkin ada di dalam lain. Jadi beliau adalah penonton kita dan sering membantu alat ke PMI kita. Terima kasih Bapak. Saat itu saya membuat desain. tanggal 26 April 2022, saya berpikir di sini. Yakinan kita bangun gedung ini, itu adalah keyakinan bangun masjid. Ketika kondisi sudah dikerjakan, insana duit datang. Tapi kalau bukan, kalau saya manggil bunda ini. Jadi bunda ini itu nyumbang. Lihatannya orang satu, tapi ada kelompok. Dewan Kehormatan, ini uniknya warga kota Surabaya. Dan saya sampai saat ini tidak pernah mengeluarkan proposal minta sumbangan kepada siapa-siapa. Itulah hebatnya warga Surabaya. Yang belum adalah renovasi di Reddits. Ini mau saya kembalikan ke di Reddits. Saya mau menemui. Saya ingin gedung PMI Surabaya adalah gedung PMI terbaik nasional. Dan saudara kita juga, donantur kita, 15 yang sangat bermaaf. Mohon Bapak yang uang 8 ton atau lebih untuk bisa berdiri. Tapi tangan buat Bapak yang berdiri terhadap kota-kota yang sangat menghidupkan kuasa. Kita akan mengingatkan sembahku kebunuhan orang-orang yang donantur. Bapak Ibu sekalian, Pak B, Pak Oli Kota akan berdiri bersama kita. Beliau akan menyampaikan biaya keperhargaan kepada para donantur. Dan selama ini sebuah kebunuhan yang Surabaya membantu teknologi Surabaya. Dipulai bulan hari di 24 hari ini, dan diharapkan 2025-2010 seksi. Wali Kota Surabaya meresmikan langsung gedung baru PMI Kota Surabaya, sekaligus menyerahkan penghargaan kepada para donantur, salah satunya kepada PT Matahari Sakti dan PT Sinar Indogren Kencana. Sugianto Chandra didampingi istri Lilian Sutanto menyerahkan donasi berupa 8 ton beras kepada PMI Kota Surabaya yang diterima langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi dan Ketua PMI Surabaya Iksan. Pada hari ini kita diberikan kesehatan, sehingga kita dapat mengadiri acara konsing gedung lantai 1 dan lantai 2 PMI Kota Surabaya. Gedung PMI Kota Surabaya ini bukan dibangun dengan kekuatan pemerintah sendiri, dan kekuatan kemanusiaan. Ketika kita membangun gedung 1 dan 2, saya sampaikan ke Wali Kota ini, Umbang. Tapi ternyata, yang lainnya Umbang itu kan luar biasa. Ini langsung diperhatikan kebangsaan. Jadi semoga ini bisa bergerak terus, karena ini insya Allah, Aizen kalau didampak ke Wali Kota, ya Umbang mana. Tapi saya inginkan insya Allah sebesar. Tidak apa? Tanpa ada gedung PMI, maka jiwa-jiwa kemanusiaan itu akan hilang. Maka kalau manapun dengak-bunten, kalau dari agama Islam, itu adalah insya Allah, itu syukur kita. Kalau bersyukur, kita akan ambil ikmat yang ada di luar. Syukurnya itu bukan karena memberikan suatu yang tidak bermanfaat, tapi gedung ini, ketika dibangun, tidak memberikan uang kita, saudara peminfa kita, atau zekat kita, maka gedung ini juga ada orang yang membutuhkan, terkait kemanusiaan. Maka disitulah aman-aman jadinya akan berkutuh kepada kita semuanya. Karena itu, saya maturkan syarat kepada beliau-beliau yang berdiri di sini, dan memberikan bantuan kepada gedung PMI. Ini sangat luar biasa. Saya merasa benar-benar betul menjadi bantian kota Surabaya. Karena saya selalu katakan dimana-mana Surabaya dibangun bukan karena kesombongan. Surabaya bukan dibangun karena kekuasaan. Surabaya bukan dibangun karena siapa yang paling hebat. Tapi Surabaya bukan karena kemudahan yang di kita, karena rasa pasal darah kita dan rasa pasal buah kita yang kita tahu. Sehingga tidak ada kesombongan di antara kita. Kota Surabaya ini, maka pengen semakin semakin, Pak. Untuk berbuat kepada pengak, kunus baru memberikan kebaikan-kebaikan kebaikan umat. Karena apalah artinya itu, kita kan tidak bisa kehidupan selamat menikmati selamat menikmati semakin sempurna dan semakin cepat yang ketiga adalah untuk internal PMI itu bisa merasa lebih nyaman kau sel-selan akhirnya kerjanya bisa menjadi lebih nyaman ini yang terpenting sehingga koordinasi internal ini yang kami pikirkan bagaimana koordinasi internal ini bisa lebih cepat lebih baik sehingga memberikan dampak yang luar biasa kepada eksternal hari ini Alhamdulillah gedung lantai 1-2 sudah di poncing insya Allah kita akan lari ke gedung lantai 3 dan 4 semoga lagi tahun ini juga bisa selesai gedung lantai 3 dan 4 ini menjadi maksimal pelayanan PMI pada masyarakat kota Surabaya jadi kemarin pada waktu pembangunan kita membantu 100 nanti insya Allah di tahun ini karena kita juga akan membantu itu karena PMI ini tidak bisa dilepaskan dari pemerintah kota pemerintah kota ketika menyiapkan darah ketika membantu korban-korban kecelakaan yang ada di jalan-jalan maka kita tidak terlepas dari PMI PMI juga pasti akan datang di sana sehingga kita butuhkan sinergi yang kuat kita selalu support dengan PMI karena PMI ini adalah untuk kemanusiaan karena itu saya berharap dengan dibangun gedungnya PMI ini support dari pemerintah kota maka PMI akan semakin kuat untuk kemanusiaannya semakin cepat kegiatannya untuk kemanusiaannya semakin cepat dalam pelayanan untuk kemanusiaannya yang kita inginkan pemerintah kota dan PMI di kota Surabaya jadi pemerintah kota dan di mana PMI karena sudah disediakan tempat bahkan kita lakukan di balai kota juga jadi insya Allah di waktu dekat sudah kita akan lakukan di balai kota ya antara PMI dengan pemerintah kota Surabaya karena ASN kita sudah banyak yang sudah sampai puluhan tahun selamat menikmati selamat menikmati layar monitor kita kalau ada kecelakaan di mana di jalan apa segala macam jadi dari satu-satu buah itu langsung pada kisah jadi mempermudah dan mempercepat untuk proses gerak untuk proses pati karena kartu kecelakaan itu kan katanya menurut-menurut awal itu kan masa-masa kritisnya disitu karena semua program sekarang selain yang tim gerak cepat itu TGC dan kisah itu kan langsung di jantung juga dengan jantung selamat menikmati selamat menikmati